Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, Saras Mijubishi Kartasura Pada video kali ini, kita akan membuat review mengenai mobil Mijubishi Xpander Cosplay Slip Kali ini yang tipe Metic CVT warna silver terbaru tahun 2021 Nah, kira-kira, seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mijubishi Xpander Cross Nah, jadi bagi yang belum tahu Untuk mobil Mijubishi Xpander Cross ini ada 3 tipe Tipe manual, tipe Metic biasa, dan tipe premium Kalau ini yang kita review, ini yang tipe Metic biasa Untuk Xpander Cross Metic ini, untuk kuncinya sudah dilengkapi dengan fitur auto-volting Jadi begitu diremot, otomatis pionnya melipat dan membuka top sendiri Lanjut ke bagian dimensi Untuk mobil Xpander Cross ini memiliki lebar 1,75 meter Kemudian kalau tingginya 1,8 meter Dan untuk panjang, mobil Xpander Cross ini memiliki panjang 4,5 meter Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi Idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter Dari bagian dimensi, kita lanjutkan ke bagian depan Oh ya, sebelumnya, untuk unit yang kita review ini Ini terbaru, jadi baru diproduksi pertengahan November kemarin Nah, jadi yang membedakan dengan Xpander Cross Premium Kalau untuk Xpander Cross Metic biasa, bagian cupnya belum ada tulisan Xpander Cross Yang ada tulisannya khusus untuk yang tipe premium Kita lanjut ke bagian depan Ini ada logo Mitsu PC warna krom Kemudian untuk grill utamanya, disini berwarna hitam Untuk lampu bagian atas tetap sama Disini ada lampu LED Position Lamp Kemudian untuk listnya, disini menggunakan list warna krom Untuk lampu utama, Xpander Cross ini sudah menggunakan lampu jenis LED semua Dan untuk bagian bawah, disini terdapat lampu sen Untuk lampu sennya, lampu jenis bohlam Serta untuk bagian bawah, disini terdapat fog lamp Untuk fog lampnya, yang tipe Xpander Cross ini sudah menggunakan lampu jenis LED Serta untuk front under guard, disini berwarna silver Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping Nah, ini adalah tampilan samping mobil Xpander Cosmetic warna silver Kita lihat secara lebih dekat, pertama mulai dari bagian paling atas Untuk bagian atas, disini terdapat turf rail berwarna silver Ini kapasitasnya sampai 20 kg Kemudian untuk jendela, list atas warna silver Dilarbi warna hitam Dan untuk list bagian bawahnya, disini warna krom Untuk handle pintu, menggunakan handle pintu model tarik Covernya berwarna krom, dilengkapi dengan tombol glas di bagian ujung Lalu untuk bagian spion juga sama Disini covernya warna krom, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung Lalu untuk memberikan kesan crossover Untuk bagian samping ini, terdapat overpender Untuk overpendernya ini model tebal Ini tebalnya sampai 5 jari Kemudian untuk velg tetap sama Disini velgnya model dual tone berukuran 17 inci Untuk modelnya model 5 palang Nah, untuk profil ban yang digunakan Disini menggunakan ban merek dan lob Untuk profil ban yang digunakan Disini menggunakan ban berukuran 205 x 55 R17 Kemudian untuk fitur keselamatan Bagian depan sudah rem cakram Untuk suspensi bagian depan Disini menggunakan jenis mag person Sudah dilengkapi dengan antikarat juga di bagian bawah Lalu untuk bagian samping Set underguardnya Kombinasi antara overpender dengan list warna silver Untuk ground clearance-nya Yang tipometic ini 220 mm Dari bagian samping depan Kita lanjut ke bagian samping belakang Nah, untuk yang tipometic biasa ini Kaca filmnya menggunakan kaca film Merk Aissu Konica Minolta Untuk teki BBM ada di sebelah kiri Kapasitas 45 liter Lalu untuk bagian belakang Remnya jenis standar Untuk suspensi yang digunakan Disini menggunakan jenis torsion beam Kita lanjut ke bagian belakang Nah, ini untuk tampilan belakangnya Kita lihat secara lebih dekat Pertama, mulai dari bagian paling atas Untuk bagian paling atas Disini antenanya sudah menggunakan Antena model subpins Warna bodi berwarna silver Kemudian untuk bagian belakangnya Disini terdapat spoiler Warna silver Ada lampu rem juga di bagian tengah Kemudian untuk kaca belakang Disini sudah dilengkapi dengan redrifogger Ada wafer di bagian tengah Kemudian untuk kaca filmnya Menggunakan kaca film merk Aissu Atau Konica Minolta Lalu untuk lampu belakang Disini menggunakan lampu jenis LED Untuk lampu remnya menggunakan polam Di bawah lampu sun juga menggunakan jenis polam Dan untuk lampu mundurnya lampu LED Kemudian untuk bagian tengah Ada logo Mitsubishi warna krum Untuk tailgate-nya disini berwarna hitam Serta untuk fitur keselamatan Bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur Ini ada di semua tipe expander-close Lalu untuk bagian samping Disini ada tipe expander-close warna krum Di bagian bawah ada reflektor model vertikal Kemudian untuk fitur keselamatan Disini sudah dilengkapi dengan sensor parkir Berjumlah 2 titik Kemudian untuk rear underguard-nya Disini kombinasi warna silver dan warna hitam Untuk banserup ada di bagian bawah Nah yang sekarang untuk banserup-nya Menggunakan balek jenis standar Untuk bannya berukuran spare tire Korang lebih itulah gambaran untuk bagian exterior Dari bagian exterior Sekarang kita lanjut menuju ke bagian interior Kita mulai dari si pengundi Untuk handle pintu si pengundi model tarik Covernya berwarna krum Dilengkapi tombol gilis dan juga slot kunci manual Nah ini untuk tombolnya sudah gilis Lanjut ke bagian door trim Untuk door trimnya disini Didominasi oleh warna hitam Ada aksen warna biru di bagian tengah Untuk material yang digunakan Bagian atas disini menggunakan Bahan jenis plastik Kemudian untuk bagian tengahnya Disini menggunakan bahan jenis soft touch Bagian bawahnya juga soft touch Lalu untuk bagian handle pintu dalamnya Berwarna krum Untuk list bagian tengahnya Disini warna silver Kemudian ini ada tombol window lock Pengundi jendela ini tombol untuk sentral lock Atau pengundi pintu Untuk power window sudah auto seat driver Covernya model aksen karbon Di bawah terdapat 3 buah kapital holder Serta di ujung terdapat speaker utama Dari bagian door trim Sekarang kita lanjut menuju ke bagian dashboard Nah ini untuk dashboardnya juga sama Kombinasi antara warna hitam dan warna biru Kita lihat di bagian pilar A Ada speaker jenis tweeter Kemudian untuk bagian dashboardnya Disini untuk bagian depannya Menggunakan bahan soft touch warna biru Untuk bagian tengah ada list AC warna silver Dan tombol info sekarang ada disini Untuk penyalakan mesin Ini sudah menggunakan tombol start stop engine Kemudian ada pengaturan sebelum elektrik Lengkap dengan retrek Ini ada fitur outstop stop and go Dan di sebelahnya ada fitur stability control Ini ada lagi penyimpanan Dilengkapi dengan tutup Dan di bawah ada tuas pemuka kap mesin Serta pedalnya berjumlah 2 buah Karena mobil ini menggunakan transmisi metik Sekarang kita masuk ke bagian dalam Supaya lebih jelas Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter Untuk cluster meter Nah begitu kita nyalakan Disini kita langsung disambut oleh gambar expander cross Ini sebelah kiri ada indikator RPM Ada MIT dan juga speedometer Lalu untuk bagian setir Disini ada logo Mitsubishi warna chrome Di bawah ada airbag Untuk fitur keselamatan si pengemuti Di sebelah kiri ada tombol untuk audio sesering Ini pengaturan volume Kemudian untuk yang samping ini Pengaturan pengganti channel Di bawah ada voice command Dan juga bluetooth sense free Untuk sebelah kanan Disini ada tombol untuk fitur cruise control Lalu untuk setirnya Disini sudah menggunakan desain terbaru Dan juga sudah dilapisi dengan Palutan kulit Untuk menambah kesan elegan Di sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper Dan di sebelah kanan Ini tuas untuk pengaturan lampu Untuk posisi setirnya Disini juga bisa diatur Caranya tinggal kita tarik tuas ini ke bawah Nah ini bisa kita atur secara Thrill steering atau naik turun Dan juga telescopic steering atau maju mundur Sehingga memudahkan kita Menemukan posisi bergendara Yang paling ergonomis Dari bagian setir Sekarang kita lanjut ke bagian tengah Nah untuk head unit Disini sudah menggunakan head unit model terbaru Untuk modelnya model floating Ini berukuran 9 inci Untuk desainnya juga desain terbaru Jadi ini dilengkapi dengan fitur Kita lihat satu persatu ada USB Kemudian iPod Lalu ada telepon Ada audio bluetooth Kemudian ada AV in Di bawah ada Apple CarPlay Lalu ada Android Auto Dan juga Miracast Di bawahnya lagi ada dua buah kisi AC Dan juga tombol hajat di bagian tengah Kemudian untuk pengaturan AC nya Sekarang sudah menggunakan model digital Ini untuk pengaturan kecepatan kipas Kemudian untuk yang sebelah kanan Ini untuk pengaturan suhu Di bawahnya ini ada tombol untuk rear defoker Ini untuk pengaturan AC secara maksimal Kemudian ini ada model arah hembusan Ini tombol untuk menyalakan AC Ini tombol untuk air sirkulator Dan ini tombol untuk mematikan AC Di bawah ada dua buah slot Ini slot USB Kemudian sampingnya lagi ada satu buah power outlet Kemudian ini ada lagi penyimpanan terbuka Dan untuk transmisi metik nya sekarang berubah Menggunakan model CPT Kalau yang dulu menggunakan Matic Confine Handrail nya juga berubah Sekarang sudah menggunakan motor elektrik Dilengkapi dengan fitur brake auto hold Di bagian tengah disini ada dua buah kapal holder Kemudian untuk bagian tengah Konsol box nya sekarang menggunakan bahan soft touch Ini untuk konsol box nya bisa digunakan sebagai armrest Lanjut ke bagian sisi penumpang depan Untuk penumpang depan ada speaker jenis tweeter Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan Sisi penumpang depan Di bagian tengah disini menggunakan bahan soft touch warna biru Kemudian untuk bagian tengahnya ada aksen karbon warna hitam Atau les warna silver Ini adalah jenis penyimpanan terbuka Dan ini untuk glove box nya Untuk bawah terdapat toolkit Kemudian untuk tampilan samping kurang lebih sama Seperti bentuk utama Di bagian atas disini ada assist grip model retrek Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan Dilengkapi dengan cermin dan cover nya model hang up Untuk bagian tengah disini terdapat lampu kabin Untuk sepian tengahnya disini sudah dilengkapi dengan fitur anti silat Dan untuk sun visor sisi pengemudi disini dilengkapi dengan ticket holder Sebagai tempat penyimpanan kartu tol Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard Mobil mitubishi expander kosmetik warna silver ini Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian jok Untuk expander kosmetik ini joknya menggunakan bahan fabric Ini beda dengan yang tipe premium Kalau yang tipe premium joknya menggunakan jok bahan kulit Nah tapi secara material ini untuk materialnya sama-sama tebalnya Untuk aksen joknya disini kombinasi warna hitam dan warna biru Kemudian untuk pengaturannya dari cleaning Ini ada pengaturan ketinggian Dan ini untuk pengaturan sliding Nah kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan Mobil mitubishi expander kosmetik warna silver ini Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim Untuk door trimnya sama Sekarang kombinasi antara warna hitam dan biru Untuk bahan yang digunakan atas plastik Untuk bagian tengahnya menggunakan bahan soft touch Kemudian untuk bagian tengah ada lace warna silver Untuk handle pintu bagian dalamnya warna krum Nah ini untuk detailnya kurang lebih sama seperti pintu utama Untuk bagian tengah ada aksen karbon Tombol power window Kemudian di bawah terdapat 3 buah kapot holder Serta di ujung terdapat speaker utama Untuk bagian dalam disini sudah dilengkapi dengan asetable blower Kemudian untuk bagian samping disini ada aset grip model detract Dan untuk bagian tengah disini terdapat lampu kabin Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas Seperti informasi disini saya tingginya 170 cm Ukuran dewasa normal Nah bisa kita lihat untuk posisi duduknya disini sangat memadai Ini masih bisa sliding lagi Ini paling maju pole segini Ini untuk lututnya masih aman Jarak slidingnya juga cukup panjang sampai 5 jari Jadi kita bisa mengatur secara fungsional Ini kalau untuk posisi standarnya juga segini masih muat Kalau dimadai oleh 3 orang dewasa ini masih cukup aman Jadi untuk rumah kabinnya memang sangat lega untuk membel expander cost ini Untuk laci penyimpanan disini belakang ada Yang menarik yang terbaru sekarang sudah dilengkapi dengan 2 buah slot Ada slot USB dan Type-C Disini juga ada laci penyimpanan lagi Nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua Dari baris kedua sekarang kita beralih ke baris ketiga Seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobile expander plus ini Nah untuk akses menuju ke baris ketiganya sangat mudah Karena jok baris keduanya model one touch table Oh iya yang terbaru sekarang bagian tengah ada 2 buah capital holder Nah ini untuk bagian baris ketiga kapasitasnya untuk 2 penumpang Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam Jadi kalau untuk kapasitas penumpangnya total ada 7 penumpang Dengan rincian 2 bagian depan 3 di bagian tengah Dan 2 lagi di bagian belakang Nah kita tegakkan sandaran Sekarang kita lihat untuk posisi duduknya lututnya masih sangat aman Ini cukup longgar Untuk lebarnya dimadai 2 orang dewasa juga masih longgar Kemudian untuk fungsional disini ada 1 buah capital holder Di atasnya ada laci penyimpanan Kemudian di bagian atas ada asis grip motor retrack Untuk sebelah kanan juga sama Disini ada asis grip motor retrack Kemudian untuk bagian tengah disini ada 1 buah power outlet Bisa digunakan sebagai tempat charge Lalu ada laci penyimpanan Ada 1 buah capital holder Nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk baris ketiga Dari baris ketiga sekarang kita lanjut menuju ke bagian bagasi Nah sebagai informasi untuk warna silvernya ini sekarang agak berubah Jika dibandingkan dengan expander cross yang versi sebelumnya Sekarang untuk silvernya ini cenderung lebih gelap Kalau yang dulu silvernya cenderung warna terang Nah kita lanjutkan ke bagian bagasi Untuk bagian bagasi disini secara dimensi kurang lebih sama Seperti expander cross versi sebelumnya Ini masih sama-sama longgarnya Serta untuk fungsional di bagian bawahnya masih ada laci penyimpanan lagi Bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu Untuk bagian samping disini terdapat toolkit Ada tungkra dan juga berbagai kunci Untuk lokasinya sangat mudah diakses Jadi kalau terlalu kondisi terurat kita tidak perlu panik Untuk masalah dimensi Antara expander cross yang versi sebelumnya Dengan expander cross yang facelift ini Tidak ada perbedaan Jadi untuk ukuran dimensinya tetap sama Perbedaannya lebih ke bagian fitur-fitur yang ada di bagian interior tadi Dari bagian belakang sekarang kita lanjut ke bagian mesin Kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu Untuk tuasnya ada di bagian bawah sini Nah sebagian informasi Untuk masalah mesin ini juga sama Jadi tidak ada perubahan sama sekali Untuk mesinnya sama-sama menggunakan mesin berkode 4A91 Sama seperti mesin sebelumnya Ini kapasitasnya 1500 cc Kita angkat dulu untuk bagian kap mesin Kita pasang penyangganya Nah untuk bagian bawah kap mesin Ini masih standar belum di jatuh warna bodi Tapi sudah dilengkapi dengan peredam Lalu untuk mesin yang digunakan Ini secara tenaga juga masih tetap sama Tenaganya sama-sama besar Jadi tenaganya mampu menghasilkan di angka 77 kW Atau setara dengan 105 PS untuk max powernya ini Kemudian untuk torsi maksimalnya Mampu mencapai di angka 141 Nm Pada 4000 RPM Dan untuk fitur keselamatan sama-sama sudah lengkap Jadi sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EPT dan juga brake assist Lalu untuk panjakan sudah dilengkapi dengan fitur heelster assist Nah kurang lebih itulah gambaran untuk review Mobil Mitsubishi Expander Cosmetic warna silver terbaru tahun 2021 Kemungkinan besar ini di tahun 2022 Untuk spesifikasinya masih tetap sama karena baru saja facelift Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana Untuk membeli mobil Mitsubishi Expander Cross Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander Cross ini Silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga kunjungi dan follow instagram kami Di at Niam Mitsubishi Jangan lupa klik like, subscribe dan bagikan video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Jangan lupa ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih Terima kasih